apa aja gitu, nah bisa dicek dulu disitu apakah daya desainnya aku menyebutnya tampan dan berani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlognya Kebuny Sen oke teman-teman kali ini kita punya tips yang tentu aja ini sangat berguna nih karena ini akan berkaitan terkait dengan cara memilih studio desain grafis yang yang cocok lah buat kebutuhan bisnis teman-teman mungkin ada teman-teman pebisnis atau UMKM yang bingung enaknya mesen desain tuh gimana gimana cara memilih desainernya kayak gitu nah kali ini kita akan bahas itu satu persatu secara runut jadi silahkan perhatikan video ini sampai beres oke gimana nih Jis cara memilih studio desain yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya yang pertama kalau kalian mau pilih jasa desain itu cek dulu portofolionya atau karya-karya sebelumnya oke karya sebelumnya ya ya jadi misalkan setiap desainer itu kan pasti punya portofolio lah gitu artinya biasanya ditaruh di Instagram atau ditaruh di website mana gitu kan nah minta nih mas boleh lihat gak hasil karya-karyanya nih apa aja gitu nah bisa dicek dulu disitu apakah gaya desainnya aku menyebutnya tampan dan berani terus misalkan apa namanya karya-karya sebelumnya tuh suka atau enggak nih bagus gak atau enggak gitu bisa melakukan penilaian gitu kalau misalkan bagus ya bisa langsung dikontak terus si desainernya langsung dihubungi lah shift studionya gitu oke jadi kita menilai dulu hasil karya-karyanya apakah itu akan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh bisnis kita kita atau tidak gitu iya karena kadang ada juga desainer yang kadang diumpetin portofolio nya gitu jadi bingung gitu konsumen kan jadi bingung nih lihat karya-karya dimana gitu oh iya iya kadang kita suka apa namanya ini bisa desainer tapi oh portofolio nya apa ya yang pernah dia buat iya kayak gitu ya misalkan udah terkenal nih di youtube atau dimana tapi kan ini mana nih karyanya gitu kan gitu kalau kebun desain kan bisa dicek di Instagram ya gitu nah setelah lihat portofolio nya nih harus ditanyain juga nih penting kita dapat berapa pilihan desain apa urusan anda menanyakan itu kira-kira kalau kita order ke studio itu akan dapat berapa pilihan desain nih apakah 1, apakah 2, apakah 3 atau lebih banyak dari itu misalkan iya betul biasanya semakin banyak pilihannya semakin mahal itu yang membuat kenapa studio A, studio B, studio C itu harganya beda-beda ganti apa ya ganti bentuknya dikit gitu nah itu berapa kali kalian bisa ganti atau memperbaiki desainnya si desainernya kalau kita nyambungin ke yang sebelumnya nih dengan dapat jumlah desain gitu biasanya apakah yang sangat banyak itu dapat juga revisi lebih atau yang sedikit nih cuman dapat 3 pilihan 2 pilihan 1 pilihan itu gimana biasanya itu tergantung desainernya juga oh gitu ada yang misalkan pilihannya banyak revisinya banyak ya berarti otomatis mahal banget itu oh itu bakal mahal banget ya iya terus ada yang sedikit ada yang revisinya sedikit juga gitu itu lebih sedikit lebih murah gitu ya kayaknya iya biasanya itu lebih ya harusnya sih lebih murah ya karena pengerjaannya juga lebih sedikit gitu nah menurut kami sih si revis ini penting banget ya soalnya kadang ada momen yang dimana si desainer gak ngeh gitu misalkan masalah warna atau misalkan masalah apa yang kurang gitu selalu ada aja gitu konsumen yang pengen menambahkan ya meskipun dapat banyak pilihan kadang oh aku cocok nih sama ini tapi perlu ada perubahan dikit iya misalkan aduh gambar daunnya yang tadinya 3 pengen jadi 4 misalnya soalnya misalkan ownernya ada 4 orang kayak gitu-gitu loh yang mungkin, itu penting banget sih untuk revisi ya iya 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 i jadi pastikan kalo misalkan Kalian cari desainer, ya otomatis yang revisinya banyak iya 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 yang semakin banyak pilihan revisinya itu loh semakin bagus gitu ya karena membuka peluang kalo misalkan Kalian aduh pengen nambah ini aduh pengen ini yang dikurangi, aduh pengen ini biasanya Klien itu kan suka yang kaya gitu dan itu value yang bagus banget buat calon konsumen iya, kalau di kebun desain, nah kita revisinya unlimited unlimited, tapi ada batas tapi ada dibatasin oleh waktu, bukan dari jumlah tapi dari waktu, jadi misalkan kalian mau revisi 10 kali, 20 kali boleh, asal dalam waktu pengerjaan yang sudah disetakati biasanya sih 3 hari ya, kalau sekarang peraturan di kebun desain 3 hari setelah preview pertama, itu bebas kalian mau revisi berapa kalipun boleh kayak gitu oke, itu yang ketiga ya, revisi ya oke nah, selanjutnya harus diperhatikan juga desainer ini paham tentang hak cipta atau enggak nih nah, misalkan contoh desainer ini pakai template atau bukan pengerjaannya atau pakai fontnya yang untuk komersial atau bukan, gitu karena itu berpengaruh banget di kedepannya ya, kalau misalkan nanti bisnisnya gede, nanti ada yang ngusut, ada yang nuntut ya, karena terkait dengan hak cipta ya jadi gini, font itu enggak sembarangan ternyata ya enggak sebatas nempel aja gitu pakai font ada iya, betul tapi font itu ada yang berbayar, ada yang free komersil ada yang free personal ya, beda-beda jadi yang bagus sih yang for komersial nah, yang for komersial ini ada yang gratis, ada yang bayar oke, 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 oke nah, sebagai klien ya, si pebisnis harus tahu nih apakah logo yang didapat itu pakai elemen yang bebas hak cipta atau enggak nih jangan sampai ke depannya dituntut misalkan, ah bentuk wajahnya kok wajah saya nih misalkan dituntut sama brand lain wajah siapa yang dipakai ini pernah terjadi sih di berita tuh yang milk apa sih iya, yang susu green pill iya, iya iya, itu juga pakai font ini ya iya, 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 iya itu pakai font ya untung aja sih dia mah brand besar jadi langsung ganti desain iya terus ada juga yang ini yang geprek geprek ayam bensu tuh ayam bensu ya ikonnya ya itu ikon ayamnya juga lumayan mirip ya sama gitu sama persis tapi ternyata si desainernya gak mempermasalahkan untungnya yang bikinnya ya iya, kalau misalkan si yang bikinnya tuh mempermasalahkan ya lumayan juga dituntut bisa rugi oke, itu yang keempat ya terkait dengan apa tadi teh hak cipta kayak gitu ya jangan sampai kita milih desainer ataupun studio yang gak ngerti soal hak cipta tadi jadi asal aja bikin yang penting kayak terlihat bagus sesuai dengan keinginan onernya padahal itu ada fontnya yang tidak bebas hak cipta gitu ya itu nanti bisa bikin problem temen-temen nah terus yang kelima yang kelima ini adalah lisensi nih oke, lisensi apa nih lisensi dari desainer atau studio yang kalian pilih misalkan kalian order nih ke kebun desain si desainnya hasilnya itu jadi milik klien jadi milik kalian atau enggak gitu what? oh jadi gini desain itu adalah sebuah karya karya itu ada pembuatnya ada pemiliknya nah pembuat awalnya itu adalah desainer apakah desainer ini akan melepaskan hak ciptanya terhadap desain itu kepada kalian atau tidak iya betul jadi kalian itu misalkan gini kalian hanya boleh menggunakan desain ini untuk keperluan bisnis kalian tapi hak ciptanya tetap di desainer iya ada juga yang kayak gitu ada juga desainer yang hak ciptanya enggak dikasih ke klien karena menurut kami sih sebagai apa ya dari sudut pandang pembisnis itu cukup dirugikan ya iya kalau kita pebisnisnya gitu ya yang pesen desain itu kita agak agak dirugikan kenapa? karena misalkan kita masih merintis nih oke tiba-tiba udah gede iya desainernya nanti minta royalti iya iya jangan sampai nanti desainernya atau studio desain lain itu minta royalti iya ribet di tengah jalan kayak gitu kalau hak ciptanya desainer yang pegang kayak gitu ya iya betul iya kalau bisa sih pilih yang lisensinya dikasih kepada klien itu karena kalian nanti ya bebas menggunakannya buat apa buat apa kayak gitu ya nah biasanya ciri-cirinya kalau misalkan hak miliknya itu dikasih biasanya dikasih file masternya iya jadi si klien itu bebas mau ngedit mau dirubah lagi logonya mungkin itu terserah gitu terserah klien nah biasanya yang kalau misalkan dia cuma ngasih hak untuk memakai doang dia gak ngasih hak ini gak ngasih file master cuman gambarnya aja iya terus kadang gak boleh di edit-edit lagi gitu sama si kliennya nah itu yang kelima ya Nah selanjutnya ada masih ada nggak jis untuk masih ada pasti ada apa nih apa nih yang ke-6 ya kan yang ke-6 itu kita cek reputasinya oke cek reputasi cek reputasinya cek kebenaran si studio nya si desainernya gitu siapa sih yang buat gitu acara ceknya ini gimana nih Nah ya bisa di kepoin aja Nah misal kebun desain nih kebun desain kan gampang ngeceknya kita ya tampil di YouTube ada terus muka-mukanya juga nongong gitu kan terus sosial medianya ada alamatnya juga ada mau datang ke studio itu bisa gitu terus websitenya juga gembok ya Iya jadi websitenya juga ada gitu pokoknya lebih terpercaya lah lebih aman lah gitu untuk order gitu ya mantap nggak nggak bakal klien udah transfer terus kabur kayak gitu ya kayak dikerjain misalkan kayak gitu karena banyak banget orang-orang di luar sana yang buka jasa desain ternyata freelance sendirian gitu kayak gitu terus dia nggak mau ngungkapin identitasnya kadang ada juga oke masih ada lagi masih ada yang ketujuh itu baru kita cek harganya Oke cek harga Iya apakah cocok di apa namanya di budget kalian di kantong kalian atau enggak nah cuman tadi harus diperhatikan misalkan Wah desainer nemu desainer murah nih tapi misalkan pakai template terus pakai pon yang hak kita pakai gambarnya hak kita justru harus curiga iya temen kalau misalkan mendapatkan studio ataupun desainer yang memasang harga sangat murah Iya tuh karena itu enggak mungkin original gitu ya kemungkinannya sangat jarang lah karena mencari yang yang original juga susah ya ya mencari pon pun susah gitu butuh waktu sedangkan ada orang yang buka seharga semurah itu berarti kan cukup mencurigakan gitu mencurigakan tapi Pak intinya kalau yang murah perlu diwaspadai dulu ini apakah hak ciptanya itu bakal bermasalah atau enggak nanti kayak iya kayak instrumen gambar yang lainnya kayak gitu ya sama kalau mahal juga harus curiga juga misalkan mahal nih satu logo lima juta misalkan dapet berapa pilihan nih gitu revisi berapa kali nih gitu jangan sampai kalian bisa ngecek juga lah misalkan Oh studio ini lima juta tapi revisi cuma sekali misalnya 5 juta tapi revisi nya lima kali atau tiga kali kan lebih lebih menguntungkan gitu ya maksudnya dari segi fitur-fitur yang didapatkan gitu ya Jadi kalau yang itu mah yang harganya mahal mah patut dicurigainya itu value nya ataupun tambahan tambahannya kayak itu mana nih yang lebih menguntung yang lebih menguntungkan buat kita iya nah yang ke-8 nih yang paling penting nih nih kalau misalkan kalian ribet cari desainer susah kesana kesini mending ordernya di kebunisan aja udah nggak usah busing-busing ya gitu ya harganya pas banget lah buat di kantong rata-rata UMKM Indonesia iya karena kebunisan juga apa ya kita ngerti juga lah harga pasaran studio di Indonesia nih dan itu lumayan tinggi untuk UMKM lumayan tinggi jadi kita kebunisan itu sebenarnya pengen ada di tengah gitu kalau misalkan ada yang lebih murah dari kebun desain tapi dia tuh biasanya freelance terus ya kurang terjamin dari tadi kayak lisensinya segala macam betul nah terus kalau misalkan yang studio yang bagus itu yang udah besar lah ya Iya itu mahal banget dan mungkin bagus ya seharap fitur bagus banyak revisi atau misalkan akibatnya bagus tapi harganya mahal untuk UMKM gitu nah kebun desain kalian hadir untuk ada di tengah-tengah itu untuk jadi solusi buat UMKM ya jadi penawaran revisi nya oke lah cocok buat harga segitu kemudian penawaran apa ya servisnya kayak gitu ya ya cocok untuk harga segitu sama ya yang lain-lainnya pretelan-pretelan kayak hak ciptanya udah kita pastikan aman kayak gitu temen-temen dan UMKM pun bukan bukan cuman yang mikro yang kecil ya karena yang menengah pun masih masuk UMKM beberapa kayak yang udah PT pun masih kebun desain masih masih masuk lah gitu karena PT juga kadang penghasilannya itu enggak enggak segede yang dibayangkan dibayangkan juga sih sebetulnya Iya misalkan kalau di bawah 2 miliar ya itu masih UMKM aja 5 miliar ini cuman 2 miliar PT misalkan gitu jadi masuk-masuk aja sih sebetulnya kayak gitu ya ya cuman biasanya harga kalau dia udah PT itu berarti kan mapan lebih mapan ya harganya berbeda tentunya dengan yang tok bener-bener UMKM iya yang baru mulai ya dan biasanya spesifikasi desainnya kebutuhan desainnya juga beda-beda beda-beda gitu oke 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 ada lagi ngajis terkait dengan ini oke udah itu aja oke mudah-mudahan membantunya informasi dari kita jadi temen-temen enggak kebingungan lagi mencari studio desain untuk kebutuhan desain grafis bisnis temen-temen oke thank you sampai jumpa di vlog kita selanjutnya bye bye